selamat menikmati sambil semprot-semprot dan juga ngeliatin tanaman-tanaman hijau Alhamdulillah lumayan banget ada tanaman-tanaman seperti ini jadi kita bisa apa ya istilahnya vitamin mata pagi-pagi ya mams sambil nge-recharge mood kita supaya kita lebih semangat lagi Alhamdulillah cuacanya juga bagus banget hari ini oke sekarang kita kembali ke dapur dulu ya mams sibuk-sibuk di dapur untuk yang pertama saya mau unboxing beberapa perlengkapan dapur dulu ya mams yang saya beli beberapa waktu yang lalu terus setelah ini saya juga akan masak sedikit dan lanjut food preparation untuk menu selama seminggu gak seminggu sih 5 hari oke untuk produk yang pertama ini saya beli botol minyak goreng tapi ini bentuknya spray gitu ya mams atau semprotan nah jadi biasanya ini digunakan untuk wadah minyak olive oil gitu ya mams untuk dressing salad ataupun untuk keperluan-keperluan lain dan kali ini saya gunakan untuk minyak goreng biasa sih ya sebenarnya tapi tujuannya untuk mengurangi takaran minyak dalam masakan jadi kalau kita cuman cukup semprot-semprot beberapa kali semprot terus kita masak jadi takaran minyaknya tuh lebih terkontrol gitu ya mams ini bahannya dari kaca dan tutupnya dari stainless harganya juga murah meriah nanti linknya semuanya saya taruh di kolom deskripsi ya mams oke untuk produk yang kedua ini saya beli masih seputar minyak-minyak jadi waktu kemarin saya nyari botol untuk semprot minyak gitu ya saya ketemu produk ini dan ini unik banget mams menurut saya karena saya baru lihat ya ini adalah oil pot atau wadah untuk minyak yang bekas misalnya kita bekas sekali pakai minyaknya jadi bisa apa ya jadi bisa lebih rapi terus juga ini terbuat dari stainless ada tutupnya ada pegangannya seperti mug terus yang paling penting ini ada saringannya mams jadi kan seperti biasa kalau kita goreng-goreng makanan-makanan yang mengandung apa sih kayak nugget ataupun kayak ayam goreng yang banyak lengkuasnya itu kan pasti minyaknya banyak kotoran-kotorannya ya nah itu bisa kesaring mams nah ini juga takarannya lumayan besar ya mams tadi sekitar 1200 ml dan yang pasti harganya juga murah meriah jadi minyak-minyak nanti jadi lebih rapi untuk produk yang selanjutnya saya beli talenan talenannya terbuat dari echo weight atau jerami gandum yang pasti ini ramah lingkungan dan food grade ya mams ada 3 pilihan warna dan saya pilih warna yang krem jadi talenan saya yang biasa saya pakai itu yang hijau itu udah agak apa ya namanya udah agak berjamur hitam-hitam jadi paling nanti saya pakai untuk ayam-ayam atau daging-dagingan aja sedangkan yang ini untuk sayuran dan ini talenannya unik banget mams ada titik-titik untuk parutan bawang terus bisa dilihat teksturnya seperti ini agak-agak kasar jadi ini anti-slip pinggirannya juga ada kayak batasnya gitu ya mams nah ini juga bolak-balik mams jadi baliknya juga sama ada parutan untuk bawang dan yang pasti ini ada cantolannya juga kalau kita mau cantolin talenan ini ukurannya juga lumayan besar ya mams oke selanjutnya ini saya beli apa nih grill pan atau alat untuk pemanggang yang non-stick atau yang anti lengket ya mams jadi kemarin saya sempet galau sebenarnya ya browsing-browsing cari-cari alat pemanggang yang harganya murah meriah tapi juga kualitasnya oke dan ketemu produk ini kenapa saya beli yang ini atau saya pilih yang ini karena selain anti lengket selain harga yang murah meriah ini juga permukaannya miring gitu ya mams jadi antara pinggir ke pinggir agak cekung ke tengah terus juga miring terus di bagian kemiringannya ini ada lubang jadi tujuannya untuk ngebuang minyak-minyak atau lemak-lemak yang yang keluar gitu ya dari panggangan kita nah nanti pas di bagian lubang itu kita kasih atau kita taruh wadah gitu mams ternyata saya kira ini berat ternyata gak terlalu berat ya mams gak tau nanti awet apa enggak semoga awet oke untuk selanjutnya ini saya beli garam himalaya jadi beberapa waktu yang lalu garam saya udah bener-bener kehabisan nah ini saya beli garam himalaya yang 100 gram eh 1000 gram atau 1 kilo nanti linknya semuanya saya taruh di kolom deskripsi ya mams ini saya suka ada tulisan kadar luasanya ya dan ini kalorinya 0 jadi cocok banget untuk mams yang mau diet yang terakhir ini masih seputar bumbu-bumbu masakan saya beli kaldu jamur dan kaldu ayam dari brand Totole jadi udah lama gak gak sempet ke supermarket yang biasa jual kaldu jamur seperti ini jadi yaudah sekalian aja saya beli online nah ini grill pannya kalau kita taruh di atas kompor jadi seperti ini ya mams tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil jadi sedeng lah ya ukurannya terus juga bawah lubangnya kita bisa taruh tempat atau wadah jadi nanti kalau minyaknya atau lemak-lemaknya keluar itu bisa netes ke situ ya mams terus ini juga semprotan minyaknya udah saya isi minyak jadi sekarang wadah-wadah perminyakan jadi lebih rapi saya taruh disini nanti kapan-kapan saya isi pakai olive oil ya biar lebih mantul terus juga ini oil potnya saya taruh disini aja dan alhamdulillah mugnya ini bisa pensiun dini biasanya saya naruh wadah bekas minyak itu di dalam mug yang tadi ya mams tapi ukurannya kan kurang besar gitu ya dan ini saya mau kasih tau aja kalau ini saya semprot kurang lebih sekitar 8-9 kali semprotan kalau diukur di dalam sendok itu 8-9 kali semprotan itu tidak sampai 1 sendok jadi lumayan lumayan buat pengiritan ya mams enggak deh jadi selain buat pengiritan juga lebih ke kesehatan ya mams jadi kita penggunaan minyaknya terutama untuk masakan-masakan tumisan itu bisa lebih terkontrol atau lebih sedikit gitu ya lanjut saya mau masak sarapan untuk quinsa tadi dia request pengen nasi goreng sosis katanya jadi sekalian saya mau cobain talenannya ini juga ternyata bisa untuk parut bawang putihnya ya mams lumayan lembut dan juga lumayan enak untuk dipakai jadi bumbu nasi gorengnya ini simple-simple aja cuman bawang merah sama bawang putih bisa juga pakai bawang putih sama bawang bombay terus saya pakai telur dan sosis selamat menikmati nah ini bumbu rahasianya saya pakai taburan ebi bubuk ebi sedikit ya mams untuk rasa-rasa gurihnya dan nanti saya tambahin juga saus tiram kecap manis dan lada sedikit ya mams nah ini saya kasih juga daun bawang daun bawangnya udah bener-bener beku tinggal segini sisa-sisa di kulkas oke deh mams ini nasi gorengnya udah jadi nasi goreng sosis ebi yang simple banget saya tambahin juga nori karena tadi gak ada sayurannya sama sekali hari ini baru mau food prep sayur-sayuran dan juga beberapa protein oke deh mams sebelum dilanjut kalau mams suka dengan videonya boleh dong di subscribe dulu dan di klik lonceng notifikasinya dan juga follow instagram saya at julinajp terima kasih oke nah ini coretan-coretan untuk menu selama 5 hari ke depan atau kurang lebih semingguan ya mams kira-kira habisnya 180 ribu dan tadi subuh saya udah whatsapp abang tukang sayurnya untuk sisain sayuran-sayuran yang ada disini yang ada di list dan ini dia belanjaannya walaupun ada beberapa macam sayuran dan juga bumbu-bumbu tadi yang gak ada ya di abang tukang sayur jadi gak apa-apa ya nanti pas mau masak bisa kita beli atau kita ganti menunya oke ini dia ada toge saya beli seribu terus juga ini ada sayur asem 5 ribu kacang merah lupa berapa ya ini bombay 5 ribu kalau gak salah terus ada ikan teri rencananya buat masak teribalado sama nanti buat ditambahin di sayuran daun singkong terus saya beli juga tempe tahu ada jagung ini cabai saya beli 3 plastik 1 plastiknya 5 ribu kalau gak salah terus ini bawang 10 ribu bawang putih 5 ribu tomat lupa berapa 5 ribu kalau gak salah ya mams ini cabai rawit dan ada cumi juga daun bawang jeruk nipis terus ini ada ayam sekilo 38 ribu sama ikan patin 2 ekor jadi ada beberapa yang gak ada ya kayak daun singkong terus serai terus apalagi ya pokoknya gak sesuai sama menu tapi gak apa-apa ya dan sekarang saya mau cuci-cuci bersih dulu protein-protein hewaninya sebelum nanti saya taruh di dalam wadahnya masing-masing jadi tadi belanjaannya habis sekitar 175 ribu rupiah jadi kira-kira perkiraan harga-harganya masih bener saya mams tadi coret-coretannya oke ini untuk ayam dan juga sebagian tempenya saya ungkep terus juga ini jagungnya sebagian nanti untuk perkedal jagung sebagiannya lagi untuk jasuke sayur-sayurannya ini lagi ini lagi ya karena emang ini sukanya terus ini wortel juga udah saya kepas labu baby juga selalu always tomat ini juga udah saya cuci bersih udah saya keringin juga kemudian ini bawangnya besar-besar banget tumben jadinya gergetan pengen dikupas mam gemes banget terus ini cabainya juga udah dicuci bersih udah kering dan saya tambahin juga bawang putih ya supaya lebih awet katanya terus ini jeruk nipis toge nanti rencananya buat masak bawang sayur terus ini ada sayuran asem 5 ribuan dan daun bawangnya ini mau saya potong-potong kecil-kecil nanti saya taruh di freezer jadi kalau pakai tinggal plung-plung cemplung oke ini semuanya alhamdulillah udah rapi ya mams food preparation jadi capek di awal tapi nanti pas masak tinggal enak ada jagung cabai terus juga tomat saya campur sama sisaan yang kemarin di kulkas terus ini buncis sama timun juga masih sisaan kemarin di kulkas ya mams jadi nanti mungkin jadi gantinya kangkung tadi ya saya gak sempet eh gak ada di tukang sayur terus itu juga seledri hasil panenan ini ikan patinnya rencananya mau buat sopatin satunya lagi buat digoreng ayam goreng ini sebagian saya sisain sedikit buat nanti digoreng jadi ayam tepung terus ini cumi asin kacang merah untuk sayur asem dan juga mungkin untuk dimasak lauk nanti ya terus ini daun bawang pahu udah saya rebus dulu sebelumnya bawang merah yang gendut-gendut dan toge ini tempe gak ketinggalan buat cemilannya syakil dia suka banget sama tempe goreng tepung oke deh mams dan teman-teman semua ini dia menu yang saya coret-coret atau saya rencanain untuk seminggu ke depan kurang lebih 5 hari ke depan ya mams jadi nanti kalau masak kita gak akan bingung-bingung lagi terus juga kalaupun emang gak sesuai dengan rencana ya gak apa-apa juga kita kan manusia ya mams yang penting kita udah punya rencana gitu ya jadi kalaupun nantinya gak sesuai ya gak apa-apa juga makanya itu saya cuma buat 5 hari karena biasanya hari ke-6 ataupun hari ke-7 itu benar-benar untuk penghabisan dulu ya mams kadang-kadang kita ada gak sempet masaknya ada males masaknya jadi benar-benar hari ke-6 atau hari ke-7 itu kita manfaatkan untuk menghabiskan sisa-sisa stok atau kalau memang benar-benar udah habis kita bisa libur masak gitu mams nah ini akhirnya mereka sudah kering semua ya mams jadi siap untuk dimasukin ke dalam kulkas jadi pastiin kalau mams mau masukin ke dalam kulkas khususnya kalau sayuran-sayurannya tadi dicuci dulu ya kayak saya itu pastiin semuanya udah kering dulu jadi supaya lebih awet dan tidak busuk nah ini bisa dilihat ya kulkasnya udah benar-benar kosong jadi sekarang Alhamdulillah udah terisi lagi oh ya mams untuk wadahnya ini saya taruh juga linknya di kolom deskripsi lumayan murah meriah satu set isi 12 harganya sekitar 60 berapa ya 65 apa 68 gitu ya jadi gak sampai 70 ribu dan ini untuk freezer juga Alhamdulillah semuanya udah rapi oke deh mams dan teman-teman semua sampai disini dulu videonya semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati